Intro Set food terlupakan, Well Oh, tentu tidak, Well Ya, kali ini kembali di konten set food Jadi kembali di konten review makanan-makanan yang terduga tidak enak gitu ya Ini ada rekomendasi lagi dari salah satu dari kalian ya Yang merekomendasikan ke gue Salah satu restoran yang diduga set food gitu ya Jadi restoran ini atau kedai ini punya rating 3,3 coy Dari berapa nih totalnya? Dari 200 lebih per rating Dan rating-rating terbarunya ini jelek-jelek coy Jadi restoran ini sebenernya palu gada, jual apaan aja coy Cuman kayaknya spesialisnya lebih ketopoki ya Nah ini ada yang komen, katanya Bubble-nya kurang kenyal, masih agak mentah Topokinya agak kurang rasa Maaf, hanya memberi saran Semoga ditingkatkan kualitas rasanya Sukses selalu, asik Sukses selalu, kasih rating 2 Abis itu gak sukses dia Oke, ini ada si Octaviani Makanannya gak enak Topokinya rasanya aneh Tomiamnya juga bukan rasa tomiam Tomiamnya rasa ketopoki kebetulan Nah abis itu ada juga nih Pempek gosong Rapokinya gak ada rasanya Topokinya pun begitu Serba adem Minuman dinginnya tidak dingin Hambar Hangat dan hambar Ketuker ya Kopla Tidak pakai batu es Judulnya semua pesanan Yang saya pesan mengecewakan semua Sebenernya banyak banget komenan-komenan ya Ini kalau gue liat dari tipe usahanya Sebenernya dia pengennya fokus di makanan Korea gitu ya Di Korean-Korean dish gitu loh coy Korean-Korean cuisine Cuman Aku ingin jual segalanya Jadi ada pempek Ada pisang juga Kalau gak salah terlalu banyak banget Ini salah satu yang bisa gue jadiin kayaknya set food center Tapi kita cobain dulu Kalau ini makanan yang enak atau bahkan biasa aja Mungkin kita tidak akan masukin dia ke set food center Tapi kalau misalnya ini set Bakal ada episode-episode berikutnya Oke gue bakal cobain aja dari menu yang pertama Oke menu pertama yang pengen gue cobain disini ada corndog sosisnya nih Nah ini tulisannya yang paling laku ya Harga di ojek online-nya Rp16.900 Kalau baca deskripsinya adalah Corndog adalah makanan yang terbuat dari sosis ditusuk yang dilapisi dengan lapisan tebal adonan tepung Tapi mohon maaf nih Di fotonya dapet mayonnaise Tapi gue anggap aja ini foto template Tapi carilah foto template yang lebih menarik Ini foto template-nya Bahkan foto template-nya saja set food Nanti gue kasih liat di foto ini Ini gue yang kayaknya sih foto template ya Karena ada lambang gua foodnya gitu biasanya foto template Oh ya dia juga by the way sudah dapet saus ya Nih Kayak bukan saus topok tapi gak apa lah Gue makan gue harus pake saus dulu Ini by the way kalau udah kebelah karena tadi untuk kebutuhan footage Terlihat bentuknya sebenernya rapi Kayak gak ada yang salah gitu ya Tapi gue cobain dulu Oh iya gue netralin dulu Seperti biasa gue sudah menyiapkan gelas-gelas penetral Dan sini gue udah siapin juga namanya Ada komen dari si MF21 MFatan Mubina Katanya Mamang next coba minumnya pake nama dosen gue Namanya Dembi Salto Terima kasih sukses selalu Mang Amin Apakah kita akan salto seperti si Dembi Eh ya Pak Dembi Yuk kita minum dulu dengan Pak Dembi Bismillah Oke kita cobain dulu nih Corn dognya Bismillah Sebenernya kalau menurut gue ya Bread crumbsnya dia terlalu tebel Pas dikunyah agak keras coy Dari segi rasa sebenernya ya Bumbu-bumbunya gak ada apak-apak gak ada Cuman Yang gue rasain Biasanya corn dog itu Dia tuh meroti coy Ngerti gak meroti Jadi pas lo makan dia tuh kayak agak Agak ngebam gitu loh Agak-agak membel Biasanya kalau ini dia lemes banget gue liat ya Jadi kayak pasrah aja di mulut Agak ada membel-membelnya coy Ini nambah dikit bisa dapet corn dognya Cata Dalamnya ada keju mozarellanya sih Yang gue rasa ya ada asin-asin gitu Kita kasih saus Iya anjir Ih Wow gue tau Saus siantartop Rasanya pasti top Kita coba dulu Bener dah kayak bau saus siantartop Nih ya Nih udah dikasih saus Makan lo muntah belakangan Sausnya gak cocok Oh iya Bagian sini nya sosis Limut dulu bener-bener berasa banget Kayak masih adonan gitu loh Masih adonan tepung Sebenernya dari segi rasa Gak yang bikin mau muntah kagak Apa gue udah terbiasa ya Cuman Emang Dia tuh Gak kayak corn dog seharusnya Kita cobain aja ke Menu berikutnya Oke menu berikutnya Yang bakal gue cobain Disini ada Pempe premium Ini harganya 29.500 di ojek online Kalo baca deskripsi ini ya Tulisannya Pempe asli Palembang 5 buah Bener sih 5 buah gitu ya Ini sebenernya harga 29.500 Bisa gue bilang Murah Dan gue udah gak expect Gue gak expect banyak Pas dia bilang 29.000 harga ojol Dan itu dapet 5 gitu kan Berarti ini Pempenya gue gak ngarep Yang tenggiri banget gitu Enggak sih Asal layak makan aja Gue akan Yaudah lah gitu Karena biasanya Kalo yang ukuran normal Kalo misalnya full tenggiri aja Itu paling dapet Yang ukuran gede Satu biji kan Oke kita cobain aja deh Ini dapet Isi 5 Dan ternyata 5 itu Yang kecil-kecil Gue pikir ukuran normal Ini lebih kayak crepe stick Gue liat ya Nih Terus pas gue liat juga Ini di atasnya Banyak banget ini tuh Ini tuh gak Lada hitam Tuh yang di Dikasih seasoning nih Enggak lah Ini kayak dari minyak bekas coy Tuh By the way Dia juga dapet cuco Nih Segini doang Kita cobain dulu nih Pempenya Makan dulu Muntah belakangan Gue gak setuju kalo dibilang rasa premium Tapi ini tidak set Menurut gue Dari segi rasa ya Dari segi rasa Dalamnya beneran ada telurnya loh Emang yang lebih dominan tepung Cibain dulu ya Secara tekstur Kalo menurut gue Sudah tidak Oke Sudah tidak Fresh gitu ya Kenapa? Pempenya itu harusnya kenyal Dan lembut di saat yang bersamaan Kenyal bukan berarti Dia susah digigit Enggak Tapi ada tekstur ngelawannya Tapi juga nyaman ikunya Kalo menurut gue Ini udah lemes Dia digigit udah Ngikut ancur gitu aja coy Analisa gue Ini empe-empe yang kagak laku Jadi udah keluar dari freezer Abis itu mungkin ada yang mau beli direbus dulu Abis itu kan baru proses goreng Karena abis direbus atau dikukus Itu proses goreng Nah dia udah direbus Ternyata tidak laku Masuk freezer lagi Dan sekarang girian gue nih Klotter kedua Dapetnya begini Abis ini baru gue cobain pake cukonya Kita cobain dulu lenjernya coy Yuk sekui Tepung micin sih ini dominannya Jujur aja guys Cukonya tidak tercium Seperti cukong pempek Bu Eh enggak Bau kuah-kuah topoki Sumpah dah Kita tuang dulu dah Cukonya Cerot 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 Cukokin Iya Bawang putihnya kenceng Ada asemnya Manis Agak kerasa-kerasa Rasa bumbu korea Dikit sumpah dah Tapi ternyata rasanya tuh Masih bisa Tenggorokan gue masih bisa terima Gak sampe pengen gue lepe Ini asalkan dia Empe-empe nya mungkin agak lebih kenyal sedikit Ikan yang agak lebih terasa sedikit aja Menurut gue ini oke loh Gue gak bakal beli lagi Gue gak akan merekomendasikan ini ke lu Gitu loh Cuman Gue tidak sampe ingin memuntahkan ini Ya gue disini Juga udah pesen Menu koreanya Gak mungkin dong Dia spesialis menu korea Gue tidak pesan menu korea utamanya Itu adalah topokinya Kita cobain topokinya Nah mungkin Kalian sudah mendengar Back sound-back sound Special topoki Jadi Ini adalah Topokinya Topoki 13 ribu Murah sih ya Topoki 13 ribu Harga ojol Kalau baca deskripsinya Topoki adalah Pangan korea Berupa tok Dari tepung beras Yang dimasak dalam Bumbu gochujang Yang pedas Dan manis Oke kalau kita lihat disini Gue ngeliatnya Bukan kayak Pake bumbu gochujang ya Warna-warnanya Biasanya gochujang itu Lebih merah kereng pak Ini gue ngeliatnya kayak Merah kuafu yung hai Kalau topoki nih Lo hirup Wangi pasta cabai Wangi saus-sausnya Ini gue hirup Demi Allah Bau tepung Bau tepung tok Tapi gak apa-apa Kita cobain Kita hargai dia Ini kalau kalian gak percaya Warnanya tuh Pucet bet ya Allah Makan dulu Muntah belakangin Biskri Anjir Ya kenyalnya dapet Asin Tapi gak ada rasa Jadi cuman asinto Sama bau tepung Gue gak tau dia pake Bikin sausnya ini Gimana gitu ya Cuman Gak ada rasa gitu Gak ada rasa Cuman asin Dan aroma tepung Micinnya juga kenceng nih Karena gue abis ini Untung aus gue Tapi gini ya Poin positifnya Dia ngasih rice cake-nya banyak coy Sumpah Bahwa harga 13 ribu Ngasih rice cake-nya banyak anjir Tapi saran dari gue Bikin saus yang bener Kurangin aja rice cake-nya dah Bener dah Mendingan lu bikin saus yang bener aja Bikin saus yang bener Rice cake-nya kurangin Jadi sausnya lebih enak Nikmatinnya juga Lebih dapet gitu Daripada Banyak-banyak Porsinya Kagak bisa gue makan juga Ada salah satu Karena kalian pasti demen Gue untuk mencoba Pertehan Nah di Korea ini Atau makanan-makanan Korea Gue gak tau sih ya Di Korea khas apa kagak Cuma biasanya di tempat-tempat yang Mengusung tema Korea Suka ada minuman ini Itu adalah Corn tea Kita cobain corn tea-nya Oke menu berikutnya Pengen gue cobain Ada Korean corn tea-nya Dengan harga 8 ribu Di ojek online Tuh jadi ini adalah Korea Sebuah teh Korea tradisional Yang terbuat dari Biji jagung Jadi ada aroma jagungnya Gue sih pernah nyobain corn tea Sekali itu punyanya munci ikan ya Jadi kayak teh Tapi ada aroma-aroma Jagungnya Yang dimuncikin tuh kayak ada aroma jagung bakarnya Minum dulu Muntah belakangnya Bismillah Corn tea dari mana Teh capoci Anjir Teh capoci vanila Corn tea-corn tea Sosokan corn tea Ini mah gue diwartek Nemu Ini scam Scam nih Tapi tehnya enak Karena teh capoci enak Cuman karena di Indonesia Corn tea aja gue kesel Oke overall Kalo menurut gue memang Belum sampe yang tahap Dimuntahkan Cuman Ini set Set Masuknya set buat Gue set Masuknya set food Jadi gue akan penasaran Untuk mencoba menu-menu lainnya Mungkin kita akan buat Part-part berikutnya Di restoran ini Karena Masih ada menu-menu lainnya Belum terjajah Ini kan gue baru pesen Empat makanan dan Satu minuman Masih ada menu-menu lainnya loh Kita buat Kita bikin laku Karena gue ini UMKM friendly Mungkin dia kurang laku Dan gue yang akan Melakukan Oke segitu aja video gue kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan semangat Tetaplah bersedih terus Sabernapas Walaupun anda gak berguna Bye